Mayat pria ditemukan di sebuah indekos di Jalan Duta, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Rabu 21 September 2022. Pantauan Tribunjakarta.com di lokasi, mayat pria tersebut tergeletak di kamar mandi. Pria yang diketahui berinisial WG itu masih mengenakan pakaian lengkap. Beberapa anggota tubuhnya, yakni di kedua tangan, terlihat sudah membusuk. Dari depan kamar pria tersebut juga tercium bau tidak sedang. WG diduga sudah meninggal dunia sejak 4 hingga 5 hari lalu. Kemungkinan sudah dari 4-5 hari lalu, kata Kapolsek Pesanggerahan Kongol Nazirwan kepada wartawan di lokasi. Proses evakuasi jenazah WG berlangsung selama sekitar 1 jam. Nazirwan mengungkapkan, di kamar indekos korban ditemukan sejumlah obat-obatan yang mengindikasikan WG meninggal dunia karena sakit. Ada obat hipertensi, sejauh ini bisa dipastikan korban meninggal karena sakit dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, ujar dia. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!